Halo semuanya, selamat datang di Surya Sakti Elektrik Thank you banget udah klik video ini Sebelum kita mereview dan mengacara-cara pemasangan lampu pelafon LED kotak minimalis gold yang satu ini Jangan lupa untuk klik subscribe channel kita, Surya Sakti Elektrik Berikut adalah spek, ukuran, dan juga watt untuk lampu pelafon LED yang satu ini Cara pemasangan dari lampu ini sangat mudah ya guys Jadi pertama-tama mereka ini datangnya semua terpisah bagian-bagiannya Nah ini tinggal kita pasangin kayak gini aja Jadi ini dia udah ada lubangnya, kalian bisa kelihatan ya guys Untuk yang piangnya pendek ini, itu untuk otak yang ukurannya lebih gede ya Jadi dia ini udah ada sambungannya gitu guys kabel Tinggal kalian tarik aja, lalu kalian satuin kayak gini Setelah itu kita pasang skrup tepat di lubangnya Sampai nembus ke lubang yang bawahnya ya Nah untuk skrupnya, aku saranin untuk pakai obeng atau test pen Supaya lebih gampang dan lebih rapet Supaya nggak lepas ya dari tiangnya Keempat-empatnya, sama ya guys cara pemasangannya Jadi dia ini terdiri dari 4 kotak, 2 kotak besar dan kemudian 2 kotak yang lebih kecil Itu di bagian yang bawah gitu Jadi tiangnya ini ada yang pendek, ada yang gede Dan itu kotaknya nanti bakal jadi salah yang bertabrakan seperti foto yang di depan Jadi modelnya bener-bener minimalis tapi tetap ada estetiknya Jadi nggak terlalu kaku ya guys Dan untuk bodinya sendiri, ini bodinya warna gold Seperti yang bisa kalian lihat ya guys Jadi bodinya ini udah anti karat, anti berubah warna Dan juga anti menghitam Jadi warnanya bakal gold kayak gini terus Lampu ini cocok banget untuk ditaruh di ruang tamu Ruang makan, ruang keluarga, apartemen Karena modelnya dia udah minimalis ya Dan udah ada LED-nya LED-nya di bagian sisi luar juga Jadi cahayanya bisa menyebar Kalau kalian mau lihat langsung review nyalanya kayak gimana Ada di bagian akhir video ini Jadi tonton terus sampai habis Nah setelah kita selesai memasang lampu plafonnya Yang bagian kotak-kotaknya Kita harus tarik kabelnya dari bagian belakang ya guys Tariknya pelan-pelan Jadi jangan terlalu keras ya Nah kita tarik sampai tiangnya itu bisa mepet ke plat yang bagian atas ini Nah ini udah ada lubangnya semua guys Tinggal kita pasin aja Ke lubang yang udah disediakan di piang tadi Yang kotak tadi ya guys Lalu kita skrup seperti ini ya Jadi udah disediain semua skrupnya Bisa kalian skrup pakai openg atau pakai test pen ya Nah ini ya guys Kalian bisa kelihatan Jadi di bawahnya tepat itu ada tiangnya Anda harus pasin dengan lubang yang udah tersedia Satu kotak gini itu dikasih dua skrup ya guys Jadi kanan-kiri Biar bener rapat dan gak bisa goyang Pastikan kalau rapat ya guys Jadi gak bisa jatuh gitu ya Kalau kalian udah rapat Dia gak mungkin jatuh Atau lepas dari plat kelasnya ini Nah lampu ini seperti yang udah dijelaskan tadi ya guys Dayanya total Kalau kalian nyalain semua pakai Warna semu Itu bisa mencapai 57 watt Tapi itu LED ya Jadi LED itu lebih hemat Karena dia nyalanya lebih terang Bisa untuk ruangan Ukuran 10 meter persegi sampai 15 meter persegi Kayak gitu Jadi ukurannya Jangkauannya dia Itu cukup luas guys Dengan buat yang juas gitu Nah Setelah pasangnya kotak besar yang sebelah kanan Kalian pasang kotak besar yang sebelah kiri Jadi jangan sampai salah pasang ya guys Pasang kotak besarnya dulu Baru yang kotak kecil Cara pasangnya sama semua Tinggal disekrup aja ya guys Dan pastiin rapat Jadi gak ada yang sampai Lepas dari Platnya ini Nah setelah dua kotak besar udah terpasang Kita pasang yang kotak lebih kecil Ini kotak kecilnya ya guys Sama cara pasangnya juga disekrup semua Nah setelah udah terpasang semua ya Kotak-kotaknya Empat-empatnya Kita harus rapiin kabelnya ya guys Karena ini memang dikasih kabel yang lebih panjang Kita tinggal rapiin aja kabelnya Supaya bisa cukup di Dalam kotak yang nempel di pelafon ini nantinya Jadi kabelnya gak keliatan Amburadul ya guys Tapi bisa keliatan tetep rapi Kayak gitu Setelah itu kita pasang bagian bracketnya Atau yang X ini ya guys Di bagian atas Di pelafon kita dulu Jadi udah udah dapet ya guys Di lampu pelafonnya itu Bracket kayak gini Dan ini bisa kalian pasang skrupnya Empat Di lubang yang udah disediakan Di bracketnya itu Bahkan bisa lebih ya Karena lubangnya ini memang banyak Kayak gitu Bracketnya ini sendiri metal Jadi cukup kuat Untuk lampu pelafon ini Asal selama kita itu Nyekrupnya ke pelafon Bener ya guys Kalau kita udah bener Nah dia udah kuat Udah gak bisa goyang Nah karena bracketnya udah terpasang Sekarang kita tinggal pasang Lampu pelafonnya ini Yang tadi udah terpasang di bawah Jadi jangan dipasang di atas ya guys Tapi harus pasang dari bawah Terus nanti kalau udah jadi Baru nih kita naikin ke atas Kayak gini Nah kita pasin Lubang bracketnya Dengan lubang Yang udah ada di kotak Lampu pelafon ini Lalu kita skrupin Lampu pelafonnya Ke bracketnya itu Skrupnya semua udah disediain ya Jadi kalian tinggal pasang aja Kecuali skrup yang nempel Ke pelafon ya Untuk yang berketnya Nempel ke pelafon Itu memang belum disediakan Karena itu semua tergantung Dari bahan pelafon kalian Itu bahan apa gitu ya guys Nah ini Untuk skrup dari lampu pelafonnya Ke berketnya sendiri Yang bentuknya X tadi Itu Itu Ada empat ya guys Jadi empat sisi itu Semua disekrupin gitu Biar Rapet Dan gak Jatuh Ya jadi kita pasang sisi Kanan, kiri, depan, belaka Untuk kalian yang mau membeli Lampu pelafon ini Kalian bisa menghubungi kita Mulai WhatsApp Yang ada di atas berikut ini Atau kalian bisa juga Lihat lampu hias kita lainnya Mulai dalam gantung Lampu pelafon Lampu dinding Di Instagram kita At SS At SS.electric Nah ini udah terpasang ya guys Cuma belum kita nyalain Kalian bisa kelihatan Bentuknya tuh minimalis banget Modern ya Jadi bener-bener modern banget Dan ini tuh enaknya Udah dapet remote loh ya guys Jadi dia udah dapet remote Buat nyalain dan matiin Lampunya sendiri Terus ini ada duduan remote-nya Yang bisa kalian skrupin juga Di dinding Buat naruk remote-nya Jadi remote-nya gak bisa hilang Nah ini kita on Nyala pertama ini Nyala warna putih ya Atau cool daylight Nah ini cantik banget Kalau bisa kelihatannya terang ya guys Kalau untuk kamar Itu udah pastinya cukup guys Kita nyalain ini Karena dia sangat terang Kalau bisa kelihatan LED-nya itu ada di sisi bagian luar Makanya dia bisa menyebar Dengan lebih maksimal Selain itu dengan nyalakan lampunya Gulp-nya itu bisa berkilau ya guys Bodi gulp-nya ini Jadi bener-bener cantik Dan mewah banget Harganya juga sangat terjangkau guys Untuk lampu plafon kota ini Tuhan yang penasaran dengan harganya Dan mau membeli Yuk langsung beli di Surya Sata Elektrik Jangan baliwarti Nomor 119 Skaflin 3 Surabaya Atau kalau misalnya hubungi kita Mereka WhatsApp Bisa dikirim ke tempat kalian Nah nyala kedua nih Setelah kita matiin dan nyalain lagi Itu adalah nyala warm white Atau nyala warna kuning Untuk nyala warna kuning ini Jatuhnya jadi lebih mewah ya guys Gulp-nya itu dia lebih menyala lagi Karena nyalainya kan warna kuning ya Bener-bener cantik banget kan ya Mewah gitu guys Tapi tetep dia minimalis Gak terlalu ribet ya Dan pastinya praktis Karena udah termasuk dengan LED-nya Nah ketiga kali ini kita matiin Dan kita nyalain lagi Terakhir nyala warna semu Semu itu nyala putih dan kuning Bersamaan ya guys Jadi menghasilkan warna neutral white Nah ini cantik banget kan Bisa kelihatan guys Dia bener-bener mewah Minimalis juga dapet Terus modernnya juga dapet Modelnya karena terbaru ya guys Jadi untuk kalian yang tertarik Yuk langsung aja di order Di Soria Sakti Elektrik Ukurannya juga cukup besar Gak terlalu kecil untuk Kamar kita Untuk ruang makan Untuk ruang tamu ya Jadi ini mewah banget Untuk teras juga bisa guys Oke guys Tunggu apa lagi Buruan beli sekarang juga Lampu pelafon kita yang satu ini Hanya di Soria Sakti Elektrik Jangan bali berarti Nomor 119 Ke Afling 3 Surabaya Jangan lupa untuk follow kita Di instagram kita At ss.elektrik Dan juga subscribe Youtube channel kita Untuk review lampu hias Lampu gantung Lampu dinding Lampu pelafon Dan juga tips-tips Pencayaan lainnya Yang pasti yang menarik Buat kalian Thank you udah nonton Dan sampai jumpa kembali Di video-video berikutnya